Disebut sebagai mafia tentang pengupahan yang ada di Indonesia Tidak boleh kita biarkan Kami memilih untuk mengambil sikap yang berbeda Dan ketika memilih sikap berbeda Tentu kita menyadari bagaimana landasan hukumnya Tapi yang menarik para pengusaha protes waktu itu Saya undang pengusahanya ke balai kota 50 pembayar pajak terbesar saya undang Ketika saya undang saya sampaikan Bapak-Ibu sekalian yang sekarang sudah menjadi 50 pembayar pajak terbesar Bapak-Ibu lihat Kami kita semua ini sekarang berkumpul di balai kota Jaraknya hanya 1 km dari gedung Pancasila Tempat konstitusi kita disusun Tempat persiapan kemerdekaan kita disiapkan Pada waktu itu mereka yang berkumpul adalah orang-orang yang makmur Orang-orang yang terdidik Tapi mereka memilih mendirikan sebuah negeri Yang prinsipnya menghadirkan keadilan sosial bagi surat Indonesia Sekarang disini Yang kumpul disini Bapak-Ibu Saya ingin tanya 40 tahun yang lalu Bapak-Ibu dimana? 50 tahun yang lalu Bapak-Ibu dimana? Kita semua 40 tahun yang lalu 50 tahun yang lalu bukan siapa-siapa Republik ini sudah memberikan kesempatan Bapak-Ibu sekalian menjadi 50 pembayar pajak terbesar Karena Republik ini memberikan kesempatan kepada Bapak-Ibu sekalian Sekarang berikan kesempatan kepada para pekerja Untuk mereka bisa mendapatkan kesetaraan masa depan Sebagaimana Bapak-Ibu sekalian mendapatkannya? Ini soal kita bergiliran masing-masing memberikan kesempatan Dan ketika kita mengirimkan pesan kesetaraan itu yang menarik Para pengusaha itu setelah ngobrol pulang dan mereka bilang Pak Gub kami setuju dengan prinsip yang Bapak pegang Kita sama-sama bergerak untuk Indonesia Bapak-Ibu sekalian ketika kita bicara tentang nilai-nilai Maka semua akan terpanggil Itulah sebabnya hari ini kita berjuang Karena kita membawa nilai-nilai Dan kita ingin memanggil semuanya untuk berjuang bersama kita Ditakan, ditindak, sebenar gak? No Ekonomi siapa? Di berbagai macam Sulawesi dan daerah-daerah lain Rata-nya terus ditakan, ditindak, sebenar gak? No Selanjutnya adalah agar pemerintah mencabut surat edaran Berkaitan dengan pengupahan gitu ya Dimana kepala daerah yang kemudian melakukan di luar itu bisa diberikan sanksi Kita sesuai dengan hasil supaya kami lakukan Dan menurut kami itu pantas lah Dengan kondisi pandemi yang sekarang ini 7-10% itu hal yang wajar Jangan pernah melakukan kebijakan yang menyusatkan kaum bangun rumah Jangan pernah melakukan kebijakan Ya sekali, hidup hanya sekali Oleh karena itu juga demi kepentingan kaum kecil Sebenarnya dari pengusaha dan guru Itu terakhir kami mengadakan rapat Yaitu melalui Dewan Pengupahan bersama-sama Pemprov DKI Tanggal 15 November Dan hasilnya adalah Banyak elemen yang membuat angka Kenaikan UMP ini tidak sesuai dengan permintaan dari teman-teman guru Ini yang perlu disadari oleh teman-teman Bahwa memang kondisi COVID-19 juga mempengaruhi Dari kondisi kenaikan itu sendiri Kemudian yang kedua Sekarang ini dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Maka ada perhitungan-perhitungan Yang mana angka tersebut adalah angka ideal Jadi teman-teman semua kita impiarkan Jadi ada dua dari saya sampai ada dua Satu dengan peninggapan pendapatan Yang kedua dengan pengurangan pembiayaan atau pengeluaran Kita ingin agar masing-masing kita di rumah punya tabungan Berhitungan itu didapat dengan cara pendapatannya tambah Atau biaya hidupnya berkurang Terima kasih Ini bukan sesuatu yang mudah Tapi saya sampai ke Kenapa? Karena kita harus mengikirkan semua tumbuh Jangan sampai Jakarta ini yang tumbuh hanya sebagian Kita tidak ingin yang besar makin besar Yang kecil makin besar Kita ingin yang besar makin besar Yang kecil makin Semuanya jadi makin besar Ada perda yang sudah berusia 17 tahun Sudah saatnya direvisi untuk berhitung burung lebih baik Insya Allah kita akan berhitung Amin Buat teman-teman semua Percayalah bahwa kami BDKI ingin mengikirkan Kalau tidak mengikirkan kami akan ketemu datang-teman disini Amin Kita ingin mengikirkan Kami ingin teman-teman lebih cenderah Anak-anaknya bisa sekolah baik Masa depannya bisa lebih cenderah Dan bisa merasakan kemajuan semua teman-teman yang lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Mengancam akan memberikan sanksi Kepada pengusaha yang tidak mematuhi Kenaikan upah minimum provinsi Tahun 2022 Sebesar 5,1% Ancaman sanksi tersebut tertulis Dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 Tentang UMP Jakarta 2022 Dalam diktum tersebut Anies mewajibkan pengusaha Menyusun dan menetapkan struktur dan skala upah Di perusahaan masing-masing sebagai perdoman upah Bagi pekerja atau buruh Dengan masa kerja 1 tahun atau lebih Anies melarang pengusaha Untuk mengurangi atau menurunkan upah pekerja Yang sudah diberikan lebih tinggi Sebelum UMP ditetapkan Pengusaha Dilarang membayar upah lebih rendah Dari upah minimum provinsi Sebagaimana dimaksud dalam diktum tersebut Kepala pekerja ini Adalah komitmen Dari kami provinsi Untuk memastikan bahwa Para pekerjaan ini baik Yang berhasil di sekitar UMP Mereka bisa Mendapatkan Fasilitas tambahan Agar hidup ini di Jakarta Revisi kenaikan upah minimum provinsi Yang diputuskan Gubernur DKI Jakarta Tidak sesuai peraturan pemerintah Yang dikeluarkan kementerian tenaga kerja Namun Keputusan tersebut diambil Untuk memenuhi rasa keadilan Bagi para buruh yang kenaikan upahnya Tidak sepadan dengan inflasi Selain itu Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Basiwidan ini Ternyata diikuti oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Dalam keputusannya pria yang kerap disapa Kang Emil ini Menaikan upah buruh sebanyak 5% Tapi dengan syarat Ia menjelaskan Upah buruh tetap mengikuti ketentuan yang berlaku Untuk buruh yang bekerja kurang dari 1 tahun Kenaikan upahnya 0-1,72% Ia mengatakan Telah menerima perwakilan buruh sebanyak 3 kali Jawa Barat memberikan solusi tanpa harus melanggar konstitusi Dan melanggar PP36 tahun 2021 Sementara untuk buruh yang bekerja di atas 1 tahun Tidak diatur dalam PP36 Ia mengatakan untuk buruh kelompok ini Kenaikan upahnya 3,27% hingga 5% Ia berharap keputusan ini Membawa kebaikan bagi buruh dan pengusaha Serta mendorong kebangkitan ekonomi di tahun 2022 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Menjalankan program kolaborasi ketenaga kerjaan Dengan menaikkan upah minimum provinsi Diketahui kenaikan UMP DKI Jakarta pada tahun 2022 Sesuai peraturan undang-undang yang menjadi pedoman Bagi seluruh wilayah Indonesia Menurut Anies Baswedan Kebijakan mengenai kenaikan UMP DKI Jakarta tersebut Telah ditetapkannya Hal itu dikatakan Anies Baswedan Saat siaran pers pejabat pengelola informasi dan dokumentasi DKI Jakarta Selain itu Kebijakan kenaikan UMP DKI Jakarta Merupakan upaya peningkatan kesejahteraan Para pekerja dan buruh di ibu kota Sedangkan upaya lainnya Pemerintah juga memberikan layanan transportasi Penyediaan pangan dengan harga murah dan biaya operasional Upaya tersebut dilakukan pemerintah provinsi DKI Jakarta Dalam beberapa program kolaborasi ketenaga kerjaan Ada pun beberapa program yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta Dalam kolaborasi ketenaga kerjaan Di antaranya Pertama, memperluas kriteria penerima manfaat Kartu pekerja Jakarta Dengan ketentuan semula UMP plus 10% Menjadi UMP plus 15% Kedua, anak-anak dari orang tua penerima kartu pekerja Harus diprioritaskan menjadi KCP plus dan dana pendidikan Ketiga, menambah program pelatihan bagi pekerja atau buruh Melalui program pusat pelatihan kerja daerah Mobile training unit, suku dinas tenaga kerja, dan lain sebagainya Keempat, mengembangkan program Jakarta Entrepreneurship Jackpreneur dan memberikan kooperasi pekerja atau buruh Serta memfasilitasi penjualan produk Produk yang dimaksud harus berasal dari program yang diinput pada sistem e-order Kelima, program biaya pendidikan untuk pekerja dan buruh Yang terkena PHK ataupun dirumahkan Tanpa diberikan atau dikurangi upahnya Keenam, program bantuan bagi anak yang tidak memiliki orang tua Akibat COVID-19 Dan ketujuh, program kolaborasi antara Disna Ketras dan Energi Provinsi DKI Jakarta Dengan asosiasi pengusaha Ada yang dikerjakan gubernur sebelumnya yang saya tidak mau kerjakan Karena? Ya, misalnya Karena tidak mencerminkan prinsip keadilan Maka saya tidak akan teruskan Misalnya? Melarang motor roda 2 untuk melewati jalan Tamrin Jalan Sedirman Tidak bisa, kenapa? Coba bayangkan, Pak Kalau itu dilarang Saya, kalau saya ambil keputusan ada 4 kriteria Satu, mencerminkan prinsip keadilan atau kestaraan Sebagai pemimpin kita harus melakukan itu Yang kedua, kepentingan umum Yang ketiga, akal sehat Data Yang keempat, aturan hukum undang-undang Itu urutannya Tidak dibalik, Bang Kalau dibalik itu banyak nanti aturan hukum yang tidak sesuai Akal sehat juga, Bang Tidak sesuai dengan penghentian umum Urutannya balik Nah, coba bayangkan Setiap hari Di jalan Sedirman Itu pengantaran menggunakan motor roda 2 Itu 500 ribu, Bang Tahun 2018 Pengantaran Pengantaran Eh, abang pesen apa coba, Bang Pesen makan, pesen minum Pesen segala macam, tuh Per hari itu 500 ribu Itu 2018, apalagi sekarang Barangkali lebih banyak, nih Itu artinya apa? Industri rumahan di Jakarta ini Mengandalkan motor roda 2 Untuk delivery produk-produknya Siapa? Di pasar Salah satu pasar paling dominan Ini tidak bisa diteruskan Karena kalau diteruskan Dia akan mengganggu rasa keadilan republik Bagaimana koridor bisnis terbesar dan terkuat di republik ini Hanya boleh dilewati oleh kendaraan roda 4 Yang terjadi justru dilakukan demokratisasi Yang asalnya hanya roda 4 berubah Pejalan kaki Sepeda Kendaraan umum Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Usai sudah Kepimpinan Anies Baswidan Sebagai Kepenuh DKI Jakarta Beragam kebijakan yang menjadi sorotan Karena adanya pro kontra di masyarakat Telah diterapkan dalam kurun 5 tahun Salah satu kebijakan yang masih segar diingatan Adalah penghapusan larangan sepeda motor Melintas di jalan MH Tamerin Jakarta Pusat Kini sepeda motor bebas berlalu-lalang di kawasan itu Wacana penghapusan larangan itu Sudah menyeruak sejak November 2017 lalu Saat itu Anies mengaku tengah mempersiapkan rencana Untuk menghapus pergub nomor 195 tahun 2014 Junto pergub DKI Jakarta nomor 141 tahun 2015 Tentang pembatasan lalu lintas sepeda motor Ya jadi sekarang ini Baru pada fase perencanaan Jalan Sepanjang Sudirman Tamrin Dan di dalam perencanaan itu Baru perencanaan nih Dalam perencanaan ya Dengan asumsi tidak ada kendaraan beroda 2 Nah saya sampaikan buat desainnya Dengan memasukkan kendaraan roda 2 Nanti kelihatan rancangannya seperti apa Jadi selama konstruksi sekarang belum ada perubahan Ini kan lagi ada konstruksi Tapi nanti ketika itu Anies beralasan Pergub yang digunakan oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Cahaya Purnama tidak berpihak kepada masyarakat kelas bawah Anies Baswidan menginginkan Semua wilayah di Jakarta dapat diakses seluruh warga Tanpa ada diskriminasi Jangan sampai kita itu Pada yang kecil Punya pandangan Wah ini mengganggu Pemandangan kota Sementara dulu ketika datang ke kota ini Kita juga dulu Kecil Jangan sampai Misalnya dulu pernah ada gagasan Jalan Sudirman Tamrin Dihentikan dari sepeda motor Itu kalau diintikkan dari sepeda motor jalan itu Maka ini data teman-teman Grab nih Lima ratusan ribu delivery per hari Di jalan Jenderal Sudirman Itu artinya Pendapatan reward Seperti diketahui Pada tahun 2014 lalu Ahok menerbitkan pergub pelarangan sepeda motor Untuk melintas di jalan Sudirman Tamrin Kebijakan itu dibuat Untuk mengurangi angka kecelakaan di kawasan tersebut Anies mengungkapkan Rencana tersebut merupakan bagian Dari pembangunan trotoar kawasan Sudirman Tamrin Menjelang ASEAN GIM 2018 Ruas jalan yang dimaksud Dimulai dari bundaran hotel Indonesia Hingga bundaran patung Wiwaha Dan patung kuda Rencana tersebut kemudian menue kontroversi Ketua DPA DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Meminta Anies kembali mengkaji wacana itu Menurutnya Kawasan Tamrin memerlukan perlakuan khusus Karena banyak dilalui oleh orang-orang penting Sedangkan Wakil Ketua DPA DKI Jakarta kala itu Abraham Lunggana Mendukung wacana Anies Yang saat itu didampingi Sandiaga Uno Sebagai wakil gubernur DKI Jakarta Pria yang akrab di Sapa Lulung itu Mengaku senang dengan wacana penghabusan larangan sepeda motor tersebut Meski mendapat respon pro kontra dari DPA DKI Jakarta Yang disebutnya sejalan dengan gagasannya Ia kemudian menegaskan akan segera melaksanakan putusan MA tersebut Kesokan harinya Di Sub DKI Jakarta Mulai mencopot rambu larangan sepeda motor Melintasi ruas jalan Tamrin 10 Januari 2018 pun Menjadi momen Dimana para pemotor Bisa kembali mengaspal di jalan Tamrin Setelah 3 tahun dilarang Dan ada yang dikerjakan gubernur sebelumnya Yang saya tidak mau kerjakan Karena? Ya, misalnya Karena tidak mencerminkan prinsip keadilan Maka saya tidak akan teruskan Misalnya? Melarang motor roda 2 Untuk melewati jalan Tamrin Jalan Sudirman Tidak bisa Kenapa? Coba bayangkan Kalau itu dilarang Saya spesifikasi Kalau saya ambil keputusan Ada 4 kriteria 1. Mencerminkan prinsip keadilan Atau kestaraan Sebagai pemimpin kita harus melakukan itu Yang kedua Kementingan umum Yang ketiga Akal sehat Data Yang keempat Aturan hukum Undang-undang Itu urutannya Tidak dibalik bang Kalau dibalik itu Banyak nanti aturan hukumnya Tidak sesuai Akal sehat juga Tidak sesuai dengan menghentian umum Tidak dibalik Nah Coba bayangkan Setiap hari Di jalan Sudirman Itu pengantaran Menggunakan motor roda 2 Itu 500 ribu bang Tahun 2018 Pengantaran Pengantaran Eh abang pesen apa Pesan makan Pesan minum Pesan segala macam Per hari itu 500 ribu Itu 2018 Apalagi sekarang Barangkali lebih banyak Itu artinya apa Industri rumahan Di Jakarta ini Mengandalkan motor roda 2 Untuk delivery produk-produknya Siapa Di pasar Salah satu pasar Paling dominan Ini tidak bisa diteruskan Karena kalau diteruskan Dia Akan Mengganggu rasa Keadilan republik Bagaimana Koridor bisnis Terbesar Dan terkuat Di republik ini Hanya boleh Dilewati oleh Kendaraan roda 4 Yang terjadi Justru dilakukan Demokratisasi Yang asalnya Hanya roda 4 Berubah Pejalan kaki Sepeda Kendaraan umum Kendaraan roda 4 Kendaraan roda 2 Terima kasih